Review divorce karena lagging, karena pakaian sana pendek, begitu banyak cerita yang ada di sosial media ya. Is that true? Ketika hubungan sudah tidak baik-baik saja, pasti ada kesalahan dua-duanya. Tuhan ingin bilang, I want to heal you, you have to forgive. I said I forgive you. It's God. Aku gak akan mampu. Kalau itu bukan Tuhan, gak mampu semua orang di dunia reject me. But there's this one God that will never reject me. Itu dia. Cinta itu mempertemukan. Cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, dan cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu menguatkan Alvin in love. Dan hari ini, saya kedatangan tamu, wah yang sudah lama mungkin ya, kita gak denger kabarnya. Tapi siapa dia? Ada Salma disini. Hai Salma. Hai, thanks for having me. Terima kasih. Aku dong yang terima kasih. Kakak baik-baik aja kakak. Baik. Baik om. Baik uncle. Karena mama, ibu sama ayah, manggilnya kakak. Kakak, iya betul. Iya kan? Manggirnya kayak gitu kan? Kalau udah manggil gitu, wah dia langsung. Apa? Jadi sekarang, sekarang sudah di Jakarta ya? Ya, sudah di Jakarta. Enggak di Bali lagi? Tidak. Tidak? Mau naik kapan? Sebenarnya keputusan memutuskan itu cukup singkat sih kak Alvin gitu. Kak apa om? Bebas, kamu itu ekonomi Alka. Aku lebih nyaman kakak soalnya. Adik juga boleh, adik. Saya mungkin agak beda jauh banget. Sama kamu yang 22 lewat tinggal berapa hari lagi ya? 23 ya? Sebulan lagi lah, sebulan kurang. Sebenarnya memutuskannya belum terlalu lama gitu. Jadi sebenarnya berdoanya sih sudah dari tahun lalu. Mau pindah atau mau bagaimana gitu. Cuma akhirnya memutuskan untuk pindahnya itu ketika habis lebaran gitu. Baru-baru ini dong berarti ya? Baru-baru ini. Why? Kan lumayan tuh lama di Bali. Iya, sekitar 4 tahun ya. Iya kan? 4 years. Penuh dengan kenangan. Iya pasti. Penuh dengan iring proses yang menangkan. Iya pasti. Mendapatkan diri sesungguhnya di sana. Iya pasti. Iya kan? Di sana kan? Nah, 4 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar. Bukan. Dan you decided to come back again. Move lagi ke Jakarta. Yang tempat yang tadinya mungkin sama pikir semarut ya. Rame ya gitu kan? Iya, rame. Gitu kan? Masih berpikir hal yang sama. Masih berpikir apa ya, rame, crowded terus juga harus menyesuaikan lagi sama, disini kan semuanya fast moving ya. Kalau di Bali kan agak laid back, agak santai gitu. Di Bali itu memang sebenarnya tujuan aku ke Bali di awal itu memang untuk melayani di gereja sana gitu. Jadi bedanya paling yang terasa banget, yang hilang banget itu adalah komunitas sih. Komunitas, terus juga gereja, kan sekian tahun belajar melayani Tuhan di sana, bertemu di sana juga. Menemukan diri di sana ya. Iya gitu. Yang paling berasanya sih itu. Sekarang kan belum tahu mau kemana lagi gitu. Masih berdoa. Bagaimana kamu melihat diri 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 di sana ya? Buat aku semua orang punya fasenya ya. Betul. Semua orang punya fasenya. Mungkin sama yang dulu, sampai sekarang itu ya di... Di apa ya, di... Dewasakan keadaan aja sih. Kamu dewasakan keadaan? Kalau dulu mungkin masih agak gak ada arah gitu kan. Kalau sekarang, ya puji Tuhannya ya I know what I wanna do in life gitu sih. Despite of everything. Like, kamu belum menemukan seed kamu ya? Iya. Dulu. Dulu ya. Dulu, kalau sekarang udah tahu mau ngapain dan mau kemana. Wah, ini kalau Uncle bilang kan ya, kamu tuh mengalami banyak banget fase-fase kehidupan yang... Wow, 18 years old, getting married. Ya menikah di usia muda lho, ya kan, 18 tahun, atas keinginan sendiri juga kan. Atas keinginan sendiri. Iya kan, gitu dan dalam waktu 3 bulan... Tiga bulan itu termasuk proses perpisahan, gitu ya. Karena berapa hari barengan tiba-tiba udah harus terangkat kan kalau gak salah ke sekolah dia, dianya ke luar ya. Iya, betul. Kalau gak salah. Iya, betul. Betul. Baru beberapa hari baru. Apa yang terjadi sebetulnya pada saat itu? Menikah di usia muda, gitu kan. Karena you still yang 18 years old. Sebenarnya kalau untuk pernikahan mudanya sendiri, ibu ayah kan juga menikah muda. Jadi mungkin melihat itu kali ya, melihat kayak oh my mom and my dad menikahnya juga muda, gitu. So why not, gitu. Kenapa? Terlalu posesif kah atau bagaimana? Apa yang terjadi sebetulnya pada saat itu untuk usia itu kalian? Gak jodoh aja menurut aku. Gak jodoh aja. Jodoh, karena sudah menikah kan. Tapi jodohnya pendek, gitu. Jadi aku gak mau bilang gak jodoh, jodoh. Pernah jodoh. Tapi pendek kan, gitu. Betul. Betul. Itu aja sih. Pernah jodoh? Tapi ya pendek jodohnya. Enggak. Kan jodoh kan ada yang selama-lamanya, ada yang harus terpisahkan oleh apa-apa gitu. Jodohnya sampai situ aja. Karena aku lihat di social media, apa, both of you divorce karena lagging, karena pake sana pendek. Begitu banyak cerita yang ada di social media, ya? Is that true? Kalau dari sisi aku gini, ketika perpisahan itu terjadi, mau itu sifatnya suami istri, atau pasangan, pacaran pun, itu pasti salah ada di dua belah pihak. Ada failure, maybe untuk komunikasinya salah, dan lain-lainnya gitu. Jadi, aku gak mau apa ya, maksudnya gak mau menyalahkan satu pihak, atau apa segala macem. Intinya, dari sisi aku, yang paling netral adalah ya itu, ketika hubungan sudah tidak baik-baik saja, pasti ada kesalahan dua-duanya. And the chapter is done, ya? Ya, and the chapter is done. Karena kan image kalian berdua sempat jadi role model, kan? Untuk pasangan, yang menikah muda pada saat itu, yang islami gitu kan, pada saat itu. Untuk pasangan, kamu prefer yang seperti apa? Abis itu kan, menemukan teman ya, yang orang asing kan, berapa bulan, berteman, kemudian gak cocok lagi, kemudian gini, apa yang kamu cari sebetulnya, yang kayak apa pada saat itu? Gini, kalau aku... Aku ingin netransformasinya gitu loh, maksudnya gitu loh. Kalau aku, aku memang dari dulu itu, kalau pacar gak banyak ya, bisa dihitung jari gitu. Pernah punya pacar, tapi gak banyak kok, kan kamu bilang tadi kan, emang gak banyak kan. Iya, yang terlihat di berita, ya itu-itu aja. Itu-itu aja. Gak ada yang lain-lain. Ya, melihatnya sekarang lebih ke apa ya, ketanggung jawab. ketanggung jawab sama yang, bisa menerima apa adanya. Terus juga, emotionally mature, and komunikasinya bagus. Hmm. Sama, hmm, satu agama itu penting. Nanti ketika aku dapat pasangan, aku tuh maunya pasangan aku itu, bisa kuat dalam memperjuangkan bukan berarti pengen diperjuangkan. Cuma gini, yang harus diingat adalah, ibu sama ayahku kan punya trauma ya, Yang kadang-kadang, yang otomatis, mereka ketika melihat pasangan anaknya, akan sangat lebih hati-hati, akan mungkin lebih galak, ya kan, tidak mau turun lagi. Jadi, memang agak butuh perjuangan, untuk yang, siapapun itu nantinya sama aku, gitu. Waktu hal itu terjadi, apa yang kamu rasakan? Hal apa? Yang pada waktu, ada satu fase, dimana, cobaan terhadap kedua orang tua kamu itu terjadi. Karena Marvin, Uncle liatnya, biarpun kamu masih muda, kamu kecil, but you different. I don't know why. Oke. Ya mungkin karena, mungkin karena keadaan kali ya, Ma. Keadaan. Ya kan, kamu jadi otomatis lebih mandiri, lebih tegar. Ketika orang tua, atau siapapun memutuskan nikah muda, itu kan gak mudah. Ya. Terus juga yang namanya parenting, itu kan gak mudah. Betul. Dan aku sendiri, walaupun belum ku ada jodohnya, ibaratnya, tapi aku suka, baca parenting, gitu-gitu. Jadi, yang aku lihat adalah, apa yang terjadi, adalah yang mereka, ibu sama ayah, beliau berdua masih muda, untuk memutuskan apa yang, baik dan yang tidak baik, gitu. Jadi, aku mau maafkan aja. Sudah bisa kayak, oh ya sudah, gak apa-apa memang, waktu itu kalian masih muda, gitu. Masih, ya masih, lagian juga gak ada orang tua yang sempurna, gak ada anak yang sempurna. Jadi, jauh lebih bisa memaafkan, karena belajar bahwa, eh parenting tuh gak mudah loh. And relationship is not easy loh. Suami istri, ataupun pacaran. Jadi, melihatnya dari lens itu aja, untuk lebih gampang, memaafkan. Gitu. How close with your parents? Close banget. Banget, tapi close nya tuh beda ya, kita gak yang lovey-dove sih emang. Kita lebih kayak ketawa, hahaha, mau veje bareng gitu. Apalagi kamu kan, kamu kan gak pernah curhat, bukan tipe yang curhat pada orang tua kan. Kalau gak perlu? Kalau gak perlu enggak. Kalau gak perlu enggak. Jadi, tipenya yang ketawa gitu. Jadi, kalau orang gak ngelihat kita, lovey-dovey, atau love language nya gak, gak gimana-gimana banget, ya it's because kayak gitu, memang dari dulu. Ketawa aja gitu. Ibu semuanya suka bercanda orangnya. Gitu. Lion doll. Iya. Karena kamu lahir kan 1,2 kilo loh. Iya. 1,2 kilo. Prematur kan? Prematur, iya. Perjuangan yang luar biasa loh. Iya. Pada saat lahir. Iya. And your parents, mom, harus decide kan. Iya. Dia harus milih. Mau melakukan ini, atau apa harus milih dia, ini kan, itu lakukan kan. Iya, betul. Apa yang kamu ingat dari mama, atau ibu pada saat, dia dulu, waktu kamu gede ini, apa yang kamu paling ingat dari dia apa? Dia selalu ada, dia selalu dengerin. Dia terima, meskipun dia gak bisa terima mungkin, tapi dia baru satu terima ini semua kali. Iya sih. Itu, itu udah pasti namanya, namanya, kalau untuk hati, aku sih gak tau ya, maksudnya hati mereka seperti apa gitu. Cuma, ya sampai sekarang, mereka kuat, mereka bisa, menerima apapun itu, dari mulai, ya kan, kenakalan itu kan, bukan cuma pada saat tewas, waktu kecil juga, ada nangis, ada ngerengek, ada ini itu, maksudnya. iya, iya, seperti itunya, mereka bisa, terima, mereka bisa, luar biasa sih. Enggak, karena gak mudah ya. Enggak mudah. Untuk orang tua, untuk menerima anaknya, memilih, sesuatu dalam kehidupannya, yang sesuai, setelah kamu menemukan diri kamu tadi. Iya. Dengan berpindah, keyakinan. Tentu gak mudah. Tapi memang, dari kecil memang diajarinnya, independen sih kak, gitu. Dari ibu tuh, sebenarnya banyak value, kalau tadi pertanyaannya, kembali ke apa, yang selalu diingat dari ibu. Value, menjadi perempuan, itu dari ibu banyak banget. Apa? Seperti apa? Contohnya, kan aku sama ibu itu, relationshipnya, more like best friend ya. Jadi, ibu always open to me, gitu kan. aku juga open to my mom. Jadi, biasanya kalau lagi curhat, habis gitu ibu bilang, nah kakak belajar ya, ini tuh gini, ini seperti ini, seperti ini, gitu. Jadi perempuan gak boleh gini, harus gini, harus gitu, gitu sih. Kayak diajarin ilmu rumah tangga duluan, gitu loh. Terus kan memang gak pernah dimanja juga. My mom is so tough, oh my god. Kalau di compare to my dad ya. Maksudnya, didikan ya. Kalau my dad masih agak kayak, yaudah lo gak apa-apa gitu. kalau my mom, no gitu, strict banget. Mungkin salah satu yang, orang-orang gak tau juga, gitu, seorang, seorang sama Fina Sunan, putri pengacara yang hebat, kasarnya kan gitu, orang-orang gitu, oh dia hebat gitu. Cuma maksudnya ini, poinnya adalah gini, yang orang gak tau ya, maksudnya ini my mom, ini didikan my mom. Waktu SMA itu, uang jijen aku seminggu 100 ribu. Kayak di Jakarta. SMA? SMA. Berarti berapa tahun lalu. Memang saya atur itu sebaik-baiknya. Kalau kamu telat, misalnya, gara-gara kamu gak bangun, kamu harus naik gojek. Salah sendiri. Terus uang jajennya kurang, ya salah sendiri. Berarti kamu harus bikin. Dia tipe yang ngajarin seperti itu. Iya, kayak gitu. Konsekuensinya adalah kamu tanggung sendiri. Kecil juga. Misalnya kayak, ada prakarya dari, misalnya dari SD aja nih, prakaryaku ketinggalan tuh udah kayak, ya pulang sendiri. Gitu. Ya gak ada. Karena kan it's easy for her to just like kasih supir. untuk kemandirian dari kecil. Iya, iya. Itu makanya value-nya banyak banget. Iya, iya. Iya kan? Seperti itu kan yang mereka lakukan. Mereka membiarkan anaknya. Iya. Kalau bikin sesuatu, ya tanggung jawab dulu. Konsekuensinya segitu. Udah selesaikan sendiri. dan ini terbawa sampe sekarang. Terbawa. Tapi aku juga udah mulai belajar gitu ya, bahwa dengan didikan mandiri, terus juga mungkin cobaan hidup, kadang-kadang terlalu independen itu juga gak bagus. Kadang suka nge-nyek, tau nge-nyek gak jadi nge-nyekin orang. Kayak, gue gak butuh eloh. Because I overcome everything by myself. Kamu ngerasa gitu gak? Sekarang udah mulai mengerti bahwa enggak. Aku masih butuh orang. Aku masih butuh. Siapa yang bikin kamu merasa bahwa kamu masih butuh orang lain gitu. Surprisingly my boyfriend. Really? Iya. Bukan jadi, jadi lebih apa ya. Jadi lebih. Apa yang dia bilang sampe kamu bisa begitu? Gak ada. Tapi aku menganalisa. Dia anak paling kecil loh masalahnya. Iya. Aku menganalisa. Kamu anak paling gede loh. Iya. Itu yang lu larik loh. Aku menganalisa how I behave aja towards him. Suka refleksi aja. How you behave, tolerate him. Jadi kayak banyak yang, kan dia anak terakhir tuh gitu kan. Iya anak paling kecil. Sementara aku yang keras banget gitu kan. Jadi kayak. Anak paling gede loh. Iya. Terus menyadarkan diri, aku tuh bahwa kayak, eh aku masih perempuan loh. Gak boleh kayak gitu gitu. Lebih humble lagi. Kalau untuk, ini ya maksudnya untuk hal-hal yang seperti itu. Aku juga baru sadarnya juga baru beberapa lama gitu bahwa being too independent is not okay. Karena aku orangnya gak mau minta tolong. Kamu gak usah pikirin. Pokoknya beres. Buat aku ya. Iya. Maksudnya gak mau minta tolong. Siapa-siapa. Terus, eh, ya pokoknya taunya aku baik-baik aja deh gitu. Padahal, butuh pertolongan misalnya kayak gitu. Gak mau ngomong gitu. Dan sekarang, mulai pelan-pelan ngajarin. Nah, Sean bagaimana kayak kamu gak? Iya sih pasti. Didikan ibu tetep sama. 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 Dan ada role-nya kakaknya lagi. Sama. Didikannya sebetulnya. Kalau aku lebih. Karena waktu itu kan di Bali. Iya, iya. Jadi aku tuh lebih kayak mau apa gitu. Iya, iya, iya. Karena ya bukan imannya. Maksudnya waktu itu, mungkin karena waktu pertemunya juga singkat. Jadi apapun yang dia mau, iya gitu. Mencari pasangan gimana ya? Kalau dari versi orang tua kamu, dengan posisi kamu yang sekarang ini gitu loh. Tidak pernah berubah sih. Tidak pernah berubah. Tetap, tetap cari yang mencintai. karena gini, definisi cinta menurut ayah itu, cinta overcome everything. dan itu sebenarnya sama. Kayak, it's, it's how God, came to the world gitu kan. Iya. Jadi, ya gitu, cari yang cinta, karena, ayah cuma bilang, kalau misalnya orang itu, bukan orang berada, ketika dia cinta, pasti dia akan mengusahakan segalanya, dia akan bekerja, sehingga, bisa membahagiakan kamu. That's enough. Ya, that's enough. Cinta, karena, it will affect everything. Mau berantem kayak apa, setiap hari pun, kalau gak cinta, kan gak mungkin sama-sama gitu. Jadi, cinta. Boleh minum dulu ya? Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Kan masih proses kan, enggak apa-apa lah. Proses, proses. Ya kan gitu loh. Sudah menemukan belum orang yang seperti itu. Dia belum tahu ya, karena gini, karena aku gak mau buru-buru juga sih, Uncle. Gak mau buru-buru. Masih mau take everything slow aja, santai. Karena, kalau misalnya, dalam berumah tangga, pacaran sekian, belas tahun aja, masih ada kagetnya, apalagi sebentar. Karena buat aku gini, menemukan sesuatu yang, yang dalam diri kamu, ini kan gak mudah. Ya kan prosesnya, apalagi kamu lewatin, proses yang sebelumnya, tentu gak sama kan. Betul. Lalu kamu, bilang, kamu gak mencari kan. Tapi, udah pada waktunya itu. Iya. It's about the time. Iya. Gitu loh. Apa yang kamu alami, yang kamu rasakan pada saat, itu datang pada kamu itu. Seperti apa gitu, Ma. Jadi, pada saat aku memutuskan untuk, mempelajari yang ini, aku gak mau terburu-buru untuk, seperti yang dulu lagi, untuk kayak, ngomong, atau kayak, kan banyak juga tuh, undangan-undangan untuk, di, contohnya di gereja, gitu. Aku memang gak mau, karena aku belajar, lebih baik aku paham, sampai, gini, itu tidak bisa dipahami, untuk ketuhanan sendiri, tidak bisa dipahami gitu. Cuma maksudnya, lebih baik aku, mengisi diri dulu, isi terus, isi terus, isi terus, isi terus, sampai aku ready, supaya bisa overflow to people, daripada sebenarnya masih kosong, cuma udah, empty talk aja, gitu, baik kayak gitu. Jadi, supaya, I take it very slow banget, gitu. Bukan berarti, gak bisa move on, atau gimana dari yang sebelumnya, cuma emang, I take it very slow. Untuk, pengenalan, dan lain-lain, dulu tuh aku, pelan-pelan banget, dan bener-bener, ya, minta Tuhan aja yang ngajarin, karena kalau diajarin semua orang, tak kecewa. Tuhan semua bilang, I want to heal you, you have to forgive, and ask for forgiveness, and to that person, immediately, abis aku merasa Tuhan speak to me like that, immediately, I said, I forgive you, after years. aku DM, I said, I forgive you, padahal orangnya gak pernah minta maaf, I said, I forgive you, it's God, aku gak akan mampu, kalau itu bukan Tuhan gak mampu. Ada tangan lain yang bantu kamu lakukan itu? Iya, untuk bilang, I forgive you, please forgive me, padahal orangnya itu gak pernah minta maaf, it's God, dan dari situ mulai, mulai the healing, begin, change my life, termasuk sama orangtuaku juga, path forgivenessnya dari situ awalnya, iya, melihat kayak, oh iya, forgive them, mereka masih muda waktu itu, forgive them, karena God is all about forgiveness, God is about love, my duty, disini, ya, untuk, apa ya, jalanin, jalanin, itu aja, yang, tadinya mungkin, sempat berpikir, kayak, oh ini karma nih, gitu, makanya aku dipisah, misalnya pisah gitu, tapi Tuhan bilang, nggak, itu bukan karma, I'm gonna, God says, I'm gonna renew the way you think, in life, by my words, I feel like God is saying that to me, jadi banyak banget yang berubah, the way I think, the way I see things, lebih, kalau Tuhan aja bisa lihat aku, tanpa celah, kenapa aku harus lihat orang lain, penuh dengan celah, kalau Tuhan bisa maafin aku, tanpa pamri, kenapa aku nggak bisa, aku bukan Tuhan, tapi, aku dimampukan pasti, kalau aku mau, untuk punya kekuatan minta, untuk memaafkan, untuk meminta maaf, untuk mengampuni, dan lain-lainnya, gitu, tapi, apa ya, ayah sama ibu tuh, selalu setuju ya, dengan apa langkah-langkah yang kamu ambil, nggak juga lah ya, nggak juga dong namanya, ini tugas orang tua kan, harus tetap koreksi, kalau anaknya salah, harus, apa ya, harus membuka pikiran anaknya, bahwa, hey, ada yang lebih baik, dari cara itu gitu, mungkin kalau sesuatu yang, apa ya, kita nggak ngomongin agama ya, maksudnya, kita nggak ngomongin tentang itu, kalau ini, itu personal sih ya, ya kalau aku salah, ini personal masing-masing aja, gitu lah, kalau aku salah, wah dimarah, wah dimarahin, dan itu, orang tua aku tuh, modelnya, pokonya, kalau aku salah, mau depan orang, juga di tua gue, dan it's actually good, for me gitu, walaupun maksudnya, kadang, iya, tapi katanya kamu lebih suka, real, real dia kalau di rumah, karena, nggak di rumah kan beda, dia gayanya, siapa ayah, oh iya, kalau misalnya, di rumah ya, baik banget, di rumah ya gitu, sebenarnya dia nggak galak, automatically harus, ya harus begitu kali ya, iya harus kayak gitu, terus, apa namanya, ya, kalau untuk aku ya, maksudnya, yang dia lakuin itu, sebenarnya buat ngejaga anaknya lah, nah itu dia sebenarnya, apa yang orang tua lakukan, meskipun kamu udah semandiri, apapun kita ngobrol, kan tadi di belakang kan, semandiri apapun kamu, seumur berapa pun kamu, ya tetap aja kamu diperlakukan, seperti anak kecil, jadi baby, iya, lagi perempuan satu-satunya kan, nah, cuma ada aku, iya, anak cuma dua, eh dua ya, iya kan gitu loh, cucu perempuan satu-satunya juga, jadi, iya jadi, pernah merasa mengecewakan, orang tua kan, oh ya pastilah, pastilah, eh, hmm, 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 siapa sih, siapa yang, gak sedih ngelihat, orang tuanya, punya trauma gitu, iya, kadang juga, apa yang gue pikir, hmm, aku tuh bikin malu gak sih, gitu, feel that, hmm, are they ashamed, sekarang udah gak sih, cuma dulu pernah, karena kan, kadang mereka suka, gak dianggap gagal, gitu, padahal kan gak, banyak orang yang bilang gitu kan, hmm, hmm, i believe they're not ashamed, i believe they're strong, cuma kadang, suka, hmm, cuma, kalau lagi ketemu, hmm, lekannya ayah, gitu misalnya, gitu, ketemu family yang lain, enggak, misalnya kalau ketemu rekannya ayah, pasti semuanya bilang, kakak tuh sering banget, diceritain, ayah tuh bangga banget, anaknya mandiri, gini, 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 that makes me happy, he never mention it to you, in front of you, but deep inside his heart, dia ceritanya ke orang lain, dia bangga banget sama anaknya, iya emang anak gue tuh, mandiri banget cara duit sendiri, udah gak ngerepotin, walaupun dia gitu-gitu, style-nya dia lah, iya style-nya dia, kayaknya dia, iya, i'm glad they're not ashamed, gitu, puji Tuhan juga, apa ya maksudnya kayak, despite all of my dramas, ya aku sempet ngomrohin ibu, gitu-gitu, jadi kayak, i did my best, for them, to, show that i love them, and semoga they're not ashamed, of me, karena, i, just want to make them happy, walaupun mungkin di mata mereka, hanya salah, gitu, gitu, tapi mereka gak pernah ngomong apa-apa kan? enggak, kalau hebatnya orang tua ya? iya, enggak, mereka gak pernah, gimana-gimana, di, setiap, gak pernah satupun temen ayah, gak bilang kayak gitu, bangga-bangga sama anak gua, gitu, enak ya rasanya gitu ya, meskipun kamu gak dengerin langsung, iya, kayak gitu, tapi kalau di rumah ayah tuh gitu, ayah soalnya gak, gak bisa communicate how he feels, the way dia, communicate ya baik tuh caranya, lain dengan mam, iban lagi menegur pun tuh dia pasti, beda deh, enggak yang, kakak, ini gini gini, soalnya ada juga ayah yang kayak gitu, ibu kan gitu kan, kakak, enggak juga, enggak, dua-duanya bukan dua-duanya, mesti ibu, seru banget sih orang tua lu, ibu tuh lebih kayak, gue ngomong gitu, beban gak jadi anak mereka? beban gak jadi anak mereka? beban gak jadi anak mereka? jadi anaknya Sundan Kalijaga deh, dan, dan ibu dan istrinya, beban gak? berat gak? berat gak? karena anything that i do, pasti connectnya ke, beliau berdua, di compare ya, pasti di, connect bukan, compare sih enggak ya kak, connect, pasti kayak, ah ini kayak gini, karena orang tuanya gini, nah ini kayak gini, pasti orang tuanya gini gitu, soalnya, mau gak mau kan bisa gitu, iya, mau gak mau, karena semuanya, aku kayak semuanya kenal, bukan cuma kenal aku, as a person aja, jadi, kenal orang tua juga, jadi anything that i make, pasti kenanya ke mereka gitu, that's why aku kayak jaga, nah itu yang kamu bilang tadi, apapun yang kamu gerak, tindak kamu apapun, ya kenanya ke, ke mereka, family terdekat, gitu kan ya, ini Salma nya doyan banget, dengerin orang, dengerin orang apa? dengerin orang, oh mau jadi, oh mau jadi counseling, iya kemarin tuh sempet ikut, bimbingan gitu, Biblical Counseling, jadi, be good listener is a good one though, iya, iya kan, iya kan, quick to listen, slow to anger, nah itu dia gitu loh, that's the bible, that's what the bible said, quick to listen, slow to anger, asik kitabnya temen buat curhat, hahaha, tapi beneran, semua tau kalo, misalnya aku gak kepo, aku anaknya gak pernah kepo sama sama orang, cuma tuh gak tau kenapa, gitu, gak tau kenapa tuh kayak, orang-orang tuh pasti kesini, gitu, mungkin ya, maybe they think, I've experienced things, gitu, aku gak mau tanya apa, mau sampaikan ke orang tua, gak aku cuma mau tanya satu, apa? apa yang sama mau sampaikan kepada Tuhan? oh, ah jangan gitu, ini mah udah lebih kejar pasti, jangan gitu, apa yang kamu mau sampaikan kepada Tuhan, setelah apa yang kamu dapatkan sampai hari ini, apa? Begitu banyak kan, yang dia berikan pada kamu? dasar, luar biasa, dasar. old, yang tau cuma kamu. iya. 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 Sebaik itu kah Tuhan? Benerah kan? iya. 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 Aku udah ngerasain banyak banget di mana dia adalah pribadi yang sangat bertanggung jawab sama anaknya. Apalagi untuk hidup aku ya. Kemanapun aku pergi, aku bisa memutuskan untuk pindah ke Jakarta ini juga salah satunya adalah aku percaya Tuhan itu bukan Tuhan yang berubah ketika aku berubah daerah. Dia masih akan menjadi Tuhan. Dia masih akan teruskan melakukan banyak hal untuk aku. Banyak jurni. Hanya kita berdua yang tahu. Apa doa kamu yang dikabulkan, Soh? Banyak. Banyak banget. Banyak malam-malam yang... Apa doa kamu tiap malam? Apa yang sama doakan tiap malam? Minta pada Tuhan. Pada dia orang besar. Sama cuma minta Tuhan bersiapkan sama. Untuk apapun kedepannya yang nanti... Gini kan semua orang punya panggilan masing-masingnya. Sama cuma minta. Apapun itu. Panggilan sama. Tuhan siapin aja. Tuhan siapin aja. Tuhan siapin aja. Tuhan siapin aja. Dan... Bener-bener luar biasa. Dan... Apa ya? Tuhan siapin aja. Tuhan siapin aja. Oh i'm loved. Tuhan siapin aja. Tuhan siapin aja. Tuhan siapin aja. Tuhan siapin aja. orang di lu dunia akan mencek kamu, tapi Tuhan gak akan mencek kamu dan meluk kami. iya always, dan oh my god, apa ya bukan baik maksudnya sering lho, terlalu sering. aduh thank you, aduh thank you. ini bukan dari aku. dari siapa? dari yang mau ngasih. dari siapa? yang mau ngasih. tiba-tiba ada dari mana datengnya? gak tau dari sini pasti kan? enggak lah. dari yang kamu sebutin tadi dong yang ngasih ini. dari Tuhan. iya dong. iya kan? be good ya. udah udah. yang penting happy, yang penting you know what you want. dan sekali lagi semua kan personal. ya masing-masing tentu lebih tahu apa yang dilakukannya. dan ini sekaligus untuk obrolan saya sama sahabat muda saya nih yang satu ini. sama thank you banget ya. thank you banget pak. all the best for you. thank you so much. bye. bye. hehehe. mewah terus. gak suka deh. kan tadi ketawa-ketawa juga. iyalah suka mewah terus. hehehe. aduh. iya. 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 iya.